Oke halo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel Kobe TV dan di video kali ini kita akan lanjut ngasih makan murai batu yang baru habis panen telur baru habis mabung dan habis mencahkan telur ya dan sebagainya nah disini ada empat tempat makanan ya ini nanti untuk yang bagian dalam yang bagian ada tiga pasang lagi ya dan empat pasang ya sorry dan sekarang kita akan beri makan dulu eh murai batu dan kita lihat juga kondisi-kondisinya ya Nah ini king killer udah ganteng ya King killer udah ganteng Oke yang pertama kita akan kasih makan si legend kita lihat sekalian ya ini lecet kita tahu juga tuh si lejen habis kawin ya hari nah kita foto si lejen habis kawin jadi pakan ini sangat cocok ya untuk mengembalikan stamina nya dan juga pembentukan cakang telur sih indukan betina ya dan kita sekalian ngecek airnya ya jadi dia langsung turun tuh si legend agak gelap masih yang tuh tim betinanya ini nanti kita akan sekalian ganti ganti airnya jadi kita buang dulu ya nanti kita ganti yang baru dan sekarang kita lanjut ke king killer jadi kita kasih makan sekalian kita lihat eh kondisi-kondisinya ya untuk king killer ini nanti aku ambil cover dulu ya buat cover nih ya sip ya sekarang untuk king killer ini nih yang eh eh sebentar yang ulat hongkongnya agak sedikit nah ini karena yang banyak itu ulat hongkongnya adalah si kaisar kita letakkan disini kita lihat itu dia indukannya lagi proses dorong ekor ya dan mudah-mudahan eh segera berproduksi kembali ditunggu anak-anmu king killer oke dan sekarang kita berpindah ke sini ke tempat kaisar nih kalau kaisar ini yang paling senang mengindukannya kalau legend tadi pasti yang nyamperin si pejantan ya kalau kaisar beda oke kaisar tuh udah nungguin dia kan eh dia udah tahu kalau tempat ini akhirnya kita bersihin gelap ini kayaknya masih udah mau nelur ya kayaknya udah mau nelur ya mudah-mudahan lah di periode ini ini ada hokinya dan ada rezeki langsung dia ya kita lanjut ke Borneo nah kita sekalian lihat Borneo ini Borneo porsinya agak banyak karena memang si Borneo ini sedang proses dorong ekor ya tapi udah lama sekali ini udah tua sekali ya mungkin sudah sekitar hampir 10 tahunan ya karena memang burung ini putar-putar di daerah saya dulunya dan akhirnya sama saya langsung saya ternak dan alhamdulillah kemarin sudah beberapa periode menghasilkan sekarang masih mabung dan belum produksi kembali Oke kita kasih langsung ya ada ular Hongkong dan keroto segar nah kita lebih dominankan ke kerotonya karena memang untuk mureh batu masa mabung ataupun dorong ekor seperti ini lebih dibutuhkan itu adalah kerotonya ya daripada lelah Hongkong lelah Hongkong ini adalah malahan merusak bulu makanya kita nggak banyak ya kayaknya masih belum buat sarang lagi ya kita tunggu aja nggak apa-apa lah sabar eh tapi nggak tahu nih kita tunggu aja kapan mereka siap untuk berproduksi kembali ya kita tunggu aja kapan mereka siap untuk berproduksi kembali ya 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 nah jadi untuk pakan ini eh untuk mureh batu yang baru mau selesai mabung ini kita bisa berikan keroto itu agak rutin nggak apa-apa paling sehari kita liburkan besoknya kasih lagi gitu ya ya agak-agak sering maksud saya boleh ya tapi jangan terlalu tiap hari karena bisa membahayakan juga ya jadi selang-seling aja gitu ya dan untuk mureh batu seperti ini harus kita kontrol ya kalau misalkan dia sudah kembali bertelur mengeram nah disaat mengeram itu kita stop ya pada saat masih bertelur itu kita terus porsir ya kasih terus ya supaya asupan makanannya tercukupi ya untuk pembentukan cengang telur dan kesehatan indukan ya dalam proses bertelurnya ya jadi tandanya itu tadi ya sudah mulai mengeram ataupun sudah telurnya sudah 3 atau 2 butir itu sudah bisa kita stop nah itu tadi nah ini untuk king killer king killer hampir sama dengan si Borneo karena memang king killer baru habis mabung ya kita lihat tuh nah ini dia king killer ekornya kayaknya masih agak manjang lagi nih tapi kok sekarang kayak burung muda ya padahal anaknya udah segudang dan udah ada yang jadi bapakan juga malahan ya jadi untuk king killer sendiri eh hampir sama ya kata saya tadi dengan Borneo itu kita porsir sampai bener-bener siap ya sampai itu kan bulunya indukannya masih agak keriting-keriting jadi memang sangat dibutuhkan keroto tadi untuk memperhalus bulunya ya biar supaya lembut juga dan disini juga cahaya sinar matanya harinya juga agak kurang jadi penjemurannya itu sangat kurang juga sih sebenarnya masih bisa disini di ujung sini nih tuh ya jadi kita bantu dengan asupan makanan supaya bulunya itu lembut dan mulus gitu ya nah ini untuk si legend yang baru habis melakukan proses kawin tadi ya kita lihat dan kita saksikan bersama itu ciri-cirinya tadi ya itu masih di bawah tuh si legend ini masih gelap jadi nggak begitu kelihatan nah dia kayak burung malas kayak burung sakit ya padahal memang burung ini baru habis kawin nah itu dia ya jadi seperti itulah kalau untuk si legend pun kita pemberiannya juga kita forsir dulu karena ini indukan bakal melakukan proses bertelur ya pembentukan cakang telur ya jadi otomatis sangat dibutuhkan asupan asupan makanan yang bergizi dan sehat ya maka dari itu ini sampai dia bertelur dan mengeram kita kasih ya waktu hari terakhir bertelur hari terakhir bertelur itu kita stop nah dia udah pintar sekali nyeput disitu aduh udah udah jaya langsung kayak ngeram apa yang bener-bener udah ngelur ya saya juga bingung ya padahal kemarin kita baru habis panin telurnya ini telurnya masih ada disini nih kemarin ya bener masih kemarin nah itu dia ya mudah-mudahan aja langsung produksi kembali dan bisa menghasilkan trotelan-trotelan berkualitas untuk teman-teman semua untuk membanggakan pembeli pastinya untuk memuaskan pembeli ya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.